Intro Jumpa lagi dengan saya Abdul Kohar di Newsmaker Medcom.id Cerdas dan Bernas Sobat Medcom, rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila memantik kontroversi Majelis Ulama Indonesia, Nadatul Ulama, Muhammadiyah, dan beberapa kalangan mengkritisi isi-isi poin-poin di dalam RUU Haluan Ideologi Pancasila mereka menolak RUU ini dibahas dan diteruskan beberapa kalangan juga menyebut RUU ini bermasalah nah bagaimana pandangan seorang ahli hukum tata negara yang sekaligus pernah menjadi ketua mahkamah konstitusi periode yang pertama yang kebetulan sekarang menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia ya Profesor Jimli Asidiki nah kepada Prof. Jimli saya akan tanyakan pandangan Prof. Jimli tentang bagaimana RUU HIP ini dan bagaimana mestinya baik apakah itu anggota Dewan Bersikap maupun masyarakat menyikapi rancangan Undang-Undang ini simak pembicaraan selengkapnya bersama Prof. Jimli Asidiki melalui video virtual berikut ini Sobat Medkom saya sudah bergabung dengan Prof. Jimli Asidiki ahli hukum tata negara mantan ketua mahkamah konstitusi dan sekarang menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Assalamualaikum Prof. Jimli Assalamualaikum Alhamdulillah Alhamdulillah baik ini Prof lagi sibuk-sibuk juga terus ini Prof ya kalau nggak sidang ya kasih kuliah umum rapat tapi zoom-in terus sampai bosan ini zoom-in ini tapi soal yang satu ini tentu saja jangan sampai bosan Prof karena masyarakat masih membutuhkan pencerahan yaitu soal rancangan Undang-Undang haluan ideologi Pancasila ini duduk soalnya sebetulnya gimana sih Prof? ini Undang-Undang ini punya dua mata dia satu segi dia bisa meradikalisasi polarisasi yang sedang terjadi di masyarakat kita masyarakat politik kita kan pecah nih dibumbui oleh medsos nah itu kan antara haters dan lovers semuanya benar menurut sisi yang satu semuanya salah menurut sisi yang lain jadi ini pertentangan politik ini bisa dibungkus menjadi makin radikal dengan Undang-Undang ini jadi dia punya fungsi untuk menjustifikasi ideologis terhadap perpecahan yang ada tapi bisa juga sebaliknya kalau ini dikelola dengan baik dengan benar dia menjadi bahan jadi sarana untuk diskusi tukar pikiran deliberasi substantif tentang ide-ide kebangsaan memperkuat komitmen dan konsensus kebangsaan yang sudah ada jadi kalau ini bisa dipakai malah bagus ini nah di dalamnya ada pertarungan ide-ide dan itu bisa dijelaskan secara terbuka kenapa begini kenapa begitu apa sebab muncul kok ada Trisila lagi ada Eka Sila lagi ini kan ide yang hidup tapi di sebelah sana penolakannya hidup juga nah jadi saya sarankan RUU ini dijadikan bahan untuk dialuh ide-ide daripada kita membiarkan ruang publik kita ya diisi oleh dialuh kebencian dan dialuh kepentingan nah sekarang ada kesempatan untuk dialuh ide kan bagus ini cuma kalau bisa jangan cepet-cepetan kayak RUU Minerva kemarin mumpung lagi COVID langsung disahkan atas nama prosedur formal jangan begitu jadi kita harus jadikan ini momentum untuk pendidikan politik yang lebih luas bila perlu bila perlu gitu ya kalau misal tidak sempet tahun ini jadikan ini undang-undang ini disahkan tahun depan why not jadi jangan di tengah COVID karena di tengah COVID ini ada keterbatasan misalnya undang-undang cipta kerja bagaimana buruh mau demo bukan gak boleh demo tapi ada PSBB jadi partisipasi publik sangat terbatas apalagi deliberation substantif nah syarat demokrasi prosedural itu sudah terpenuhi tapi demokrasi substansial jauh jadi kualitas demokrasi kita kalau sekedar formalistik dengan ambil keputusan pakai zooming lagi jadi ini ngerusak maka undang-undang ini saran saya diperlakukan lebih khusus dan saya senang bahwa dengan adanya perdebatan ada kemarahan lalu ada respon bahkan PDIP sendiri sudah malah membuat pernyataan setuju TAP MPRS tentang PKI dimasukkan pemerintah pun Menko sudah bilang kita jamin tidak ada itu Eka Silas tapi di dalam RU nya kan ada tertulis di draftnya kan ada jadi intinya sudah ada ruang dialog untuk saling mendengar ini bagus artinya kan sebetulnya secara substansi undang-undang ini perlu kalau disiapkannya kan sudah lama ini saya sudah dua tiga kali diundang cuman saya saya melihat dari segi yang lain saya sudah mengusulkan dan ternyata semua memuji-muji saya itu antusias tapi pas saya baca di RU nya gak ada saya usulkan BPIP ini sejak awal sebetulnya sejak awal berdirinya dulu sudah saya sarankan tapi gak dimuatkan tapi sesudah mau bikin RU sekaligus memperkuat basis hukum alas hak dari keberadaan lembaga ini yang hanya perpres ditingkatkan menjadi undang-undang maka saya bilang bagusnya badan ini ditingkatkan jadi jangan kayak badan kayak eselon satu jadiin dewan aja dewan nasional pembinaan ideologi Pancasila tapi tambah satu kekuasa kewenangannya dan itu harus dengan undang-undang iyalah diberi legal standing untuk GR jadi nilai-nilai Pancasila itu saya usulkan jangan hanya dipidatukan jangan hanya dididikan kalau lembaga pendidikan kita udah punya lemanas untuk leadership training gak perlu lagi tapi kita memerlukan satu badan yang mengevaluasi kebijakan-kebijakan publik yang tercermin dalam undang-undang dan peraturan penduduk tapi tidak usah memutuskan sendiri biar hakim yang memutuskan tapi dia punya legal standing menilai undang-undang menilai peraturan-peraturan di bawah undang-undang ajukan ke mahkamah agung ajukan ke mahkamah konstitusi biar hakim yang netral yang membuat putusan tapi ada usaha untuk penataan hukum berdasarkan Pancasila dan undang-undang jangan biarkan satu persatu kasus-kasus orang per orang mengajukan judicial review orang entah dari mana begitu jadi kapan selesai kita menata sistem hukum kita berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar maka saya sarankan dengan undang-undang ini badan yang saya usulkan ditingkatkan menjadi dewan itu dikasih status untuk mengajukan judicial review sambil mengevaluasi menyeluruh semua produk hukum kita nah kalau begitu badan pelaksana pembinaan ideologi Pancasila jelas ada gunanya efektif di samping mengkoordinasi substansi pendidikan di samping dia juga apa namanya itu melakukan koordinasi upaya pembinaan itu isu oke-oke saja tapi jangan konvensional seperti zaman udah baru BP7 jadi saya sarankan ada evaluasi bersengaja terhadap nilai-nilai Pancasila dan undang-undang dasar sebagaimana tercermin dalam public policy yang tertuan dalam bentuk perundang-undangan nah jadi sekali lagi bukan putuskan sendiri biar pengadilan yang memutuskannya tapi ini satu persatu dikorek nah sehingga semua regulator itu berhati-hati membuat peraturan termasuk menteri belum tentu peraturan-peraturan yang mereka buat sesuai dengan undang-undang dasar sesuai dengan Pak Jasin nah itu saran saya waktu di Balek di BPIP saya diundang wah senang semua tapi pas saya baca di RUU gak ada belum ada nah disitulah persoalannya kemudian kan akhirnya RUU ini yang beredar masyarakat adalah pasal-pasal yang terkait tentang Pancasila itu sendiri menjadi Trisila menjadi Ekasila lalu kemudian masuk lagi ke ranah wilayah tentang TAP MPRS terkait dengan komunisme akhirnya kan orang berpersepsi bahwa undang-undang ini menggerus atau mendowngrade Pancasila itu sendiri Prof iya jadi dia berniat baik untuk menjabarkan lebih detail nilai-nilai Pancasila itu tapi terjebak dalam idealisme lama jadi kan begini tapi ini bagian dari dialog ya sebaiknya dibenar oleh semua jadi Pancasila Persi pertama itu kan Persinya Muhammad Yamin 29 Mei tapi ada persoalan sejarah jadi sejarawan tidak mengakui dan Bung Hatta pun ketika masih hidup mempersoalkan itu tapi belum ketahuan kesimpulannya benar apa enggak Muhammad Yamin itu pernah ngomong begini-begitu tapi intinya ada Persi yang lain terus ada Persi 1 Juni dan itulah yang dicatat pertama kali dan para ahli berpendapat itulah yang pertama adalah Bung Karno pidato tapi pidato Bung Karno itu kan pendapat pribadi belum mengikat sebagai negara itu pendapat pribadi tidak mengikat nah yang kedua yang mengikat itu adalah keputusan Panitia 9 itu 22 Juni dan itulah Piagam Jakarta jadi status Piagam Jakarta itu lebih kuat dari pidato 1 Juni kenapa 1 Juni itu pendapat pribadi yang disepakati kemudian oleh tim resmi itu 22 Juni tetapi yang 22 Juni pun belum berlaku mengikat dalam konteks hukum secara konstitusional yang disahkan adalah yang 18 Agustus 45 maka versi yang kita terima sekarang ini adalah 18 Agustus itulah yang harus kita jadikan pegangan jadi jangan lagi kembali ke Piagam Jakarta jangan lagi kembali ke 1 Juni gitu lu anunya tetapi yang jadi masalah kan begini dalam sekarang Bung Karno itu melakukan baru bahkan oleh karena itu peran dia dalam sejarah hilang dan harus kita kembali ke sejarah tang Juni yang kedua berikut merancang sejak awalnya Bung Karno kita kukuhkan lagi sebagai pahlawan nasional bersama dengan Bung Hatta tadinya kan Dui Tunggal sendiri tidak sendiri jadi dengan tahun 85 itu dibuat pres pahlawan proklamator padahal tidak ada di undang-undang istilah pahlawan proklamator baru tahun 2003 pahlawan proklamator itu dikukuhkan menjadi masuk ke dalam penultian pahlawan nasional oleh undang-undang tapi supaya tidak ada trauma sejarah kita kukuhkan lagi dia menjadi pahlawan nasional sendiri-sendiri Bung Karno sendiri Bung Hatta sendiri ini maksudnya mengembalikan tempatnya Bung Karno dalam sejarah termasuk capres tanggal 1 Juni jadi hari libur itu juga bagian dari upaya menempatkan Bung Karno dalam sejarah tapi bukan berarti semua ide dia itu mutlak benar jadikan referensi tidak begitu jadi jangan karena kita piodal sekarang keluarga almarhum Bung Karno sedang in power partainya sedang berkuasa semua orang lat nah jadilah 1 Juni 1 Juni 1 Juni itu loh jadi Pancasila Persi 1 Juni itu jangan dijadikan referensi hukum menimbulkan masalah 1 Juni nggak dia terima maka dialuhkan ini terbuka kenapa ini kenapa begitu jadi saya senang ini mengunyai apa pro-contraining tapi jangan buru-buru misalnya ada yang mengusulkan di drop dibatalkan jangan lagi jadi rancangan undang-undang tapi sebaliknya ini harus terus jangan begitu harus diputuskan sekarang jangan kita harus saling mendengar saya rasa ini penting ya supaya tapi supaya dia juga punya referensi minimum tentang masa lalu supaya jangan terjebak ke masa lalu gitu kira-kira nah persoalannya kan kemudian sekarang ini sampai ada yang sudah siap-siap untuk melakukan misalnya jihad konstitusi gitu misalnya seolah-olah ini peperangan yang sangat luar biasa terhadap hal-hal yang seperti ini bagaimana prof memandang ya jadi jadi semuanya kan harus kalau kita berusaha untuk mendengar itu ya saling mendengar itu penting ini orang berbeda pendapat saya rumuskan ke hal pertama karena perbedaan data beda pendapat karena datanya beda nah kalau datanya beda gampang meluruskannya kalau datanya itu sudah diadu mana yang benar datanya maka kita bisa jadi satu pendapat jadi perbedaan data yang kedua orang beda pendapat karena kepentingan kadang-kadang kepentingannya lain jadi kalau ini didudukkan kepentingan yang lebih besar bisa jadi sama pendapat kemudian yang ketiga yang agak repot juga itu sudut pandang nah sudut pandang ini ya kepada sudut pandangnya sendiri lah ya benar menurut dia tapi dari sudut pandang orang lain itu keliru banget nah itulah perdebatan antara haters dengan lepersekatan ini hanya larut pada pikirannya masing-masing nah untuk itu harus saling mendengar dulu dengar dulu dong posisi orang nah kemudian yang keempat adalah orang berbeda pendapat karena sudah di dalam dirinya ada motivated reasoning kebencian yang sudah tertanam permusuhan yang sudah gak bisa diubah lagi nah itu yang repot kita nah jadi jadi saya rasa empat perbedaan ini kita berbatani untuk ya memanfaatkan suasana perubahan zaman sekarang karena kita ini menghadapi tata dunia baru cara berpikir baru sesudah COVID ini mari kita new normal ini kita hidup dengan cara yang yang lebih kreatif gitu nah jadi saya rasa itu saran saya jadi RUU ini kita bahas terbuka DPR dan pemerintah saya sarankan untuk memanfaatkan momentum ini untuk dibahas dengan keterlibatan luas ya semua kelompok masyarakat sebab ini menyangkut pasal-pasal yang sifatnya sangat ideologis semua orang punya kepentingan nah sehingga kita tanpa biaya pun orang akan datang sendiri dikelola aja dengan baik menjadi bagian dari pendidikan politik dalam yang luas dan semua orang bersedia berpartisipasi itu kira-kira nah apakah ini bukan berarti semacam ada yang menyebut langkah mundur begitu kan karena masa kita sudah merdeka sekian puluh tahun kita masih berkutat di persoalan ideologi yang sebetulnya sudah final gitu nah terhadap yang seperti ini bagaimana Prof? ya problemnya kita ideologi yang kita bayangkan itu kan hanya 5x5 kita tiba saatnya sering mempersoalkan bagaimana caranya Pancasila itu jangan hanya formalistik dipidato dia harus dijabarkan dia harus dibunikan sekurang-kurangnya itu yang tadi saya bayangkan dia tercermin di public policy gitu loh jadi bagaimana public policy yang dituangkan dalam bentuk hukum supaya dia jangan hanya retorika itulah kira-kira kesepakatan umumnya cuma ketika mau dituangkan nah memang idealnya ini kan semua kalangan terlibat maka sebetulnya TAP MPR TAP MPR bukan undang-undang teman-teman kan tidak ada lagi TAP MPR sekarang maka pilihannya ya dibuat dalam bentuk undang-undang cuman jabaran substansinya jangan terlalu rinci jangan terlalu tebal ya maka harus dibedakan dua hal satu substansi jabaran nilai-nilai Pancasilanya yang kedua ya apa namanya itu haluan pembinaannya jadi kalau bidangkan ada haluan ideologi Pancasilanya ada haluan pembinaannya nah haluan pembinaan itu kan lebih programatis jadi harusnya harus tercermin juga di undang-undang ini tentang haluan pembinaannya antara lain yang tadi saya usulkan judicial review itu haluan pembinaannya substansinya umum saja biarkan hakim nanti menilai gitulah kira-kira jadi ketuhanan yang maksa jabarannya kayak gimana bahan sudah banyak sebulnya tapi MPR zaman order baru kan masih ada masih ada walaupun tidak berlaku lagi tapi kan jadi referensi jangan gara-gara zaman order baru kita anggap salah semua jangan beri itu dong jadi itu bisa kita diskusikan asal jangan terlampau detail kemanusiaan adil beradab persatuan Indonesia kerakyatan keadilan sosial nah ini ada problem-problem ketika dijabarkan misalnya di yudilatif ngeritik konsep keadilan sosial dalam RUU ini dikacaukan antara keadilan sosial sila kelima dengan adil dan beradab di sila kedua nah ini kan perlu manusia yang adil dan beradab pendapat mantan kepala BPP iya itu memang konsep yang berbeda satunya keadilan dalam perspektif struktural struktur masyarakat satu keadilan dalam perspektif perilaku individual sikap batin adil dan beradab nah kan gitu beda itu nah tapi kata yudilatif wah ini kacau ini nah ini kan perlu kita dengar kita dengar intinya adalah bahwa jangan apa namanya jadi pidaku enggak apa pendapat pribadi tapi kalau dimuat jadi masalah jadi apakah perlukah target-target waktu gitu target waktu untuk kapan harus selesai misalnya gitu perlukah seperti itu kalau kalau saya kuncinya ini ini selesai bulan Juli sidangnya sudah bisa lancar seperti biasa 6 bulan mendiskusikan sampai Desember mungkin lumayan gitu waktunya tapi seandainya ini lama saya rasa biar aja tahun depan lah jadi jangan tergesa-gesa karena ini sangat strategis sekali dia salah nah ini panjang ini urusnya tapi sekali dia bisa mendudukkan perbedaan ini tak saling mendengar waduh bagus sekali dampaknya untuk masa depan jadi kecurigaan misalnya sekarang ini sikap anti-PKI itu contohnya itu kan sekelompok orang bilang ah ini hoak ini dan PKI lagi tapi ini kan mayoritas rakyat ini yakin bahwa PKI itu ada nah ditambah lagi palu arit makin banyak ya kan nah lalu diswiping oleh petugas dimarahin oleh pejabat tapi sweeping terhadap bendera la ilaha illallah dibiarin ini kan ada sikap yang dirasa tidak adil nah di lain segi gitu kan pembelaan pada tenaga kerja dari China makin kuat dan sikap anti-China makin kuat juga jadi kita terbecah belah ya kan padahal kita tidak tahu jangan-jangan sikap anti-China yang berlebihan jangan-jangan ini permainan siai ini lagi mau perang ini antar China dengan USA jadi kita ini bisa terjebak dari permainan orang lain tapi ini adalah kita tidak boleh saling mengabaikan ya kan dalam politik itu bukan soal benar-salahnya pendapat ilmiah bukan juga soal jumlah tapi soal persepsi bagaimana Prof maaf agak terputus tadi soal persepsi bagaimana Prof ini kan bahaya bukan soal adat dan tidaknya ya ini kan politik ini kadang-kadang soal persepsi persepsi tentang adanya PKI itu luas jadi bahwa dia tidak ada satu segi iya tapi persepsinya ada hidup nah gitu lah dan ini harus dikelola secara fisik secara faktual susah gitu ya dibuktikan tetapi dia hidup di dalam pikiran alam pikiran gitu ya iya nah saya sendiri ngalami pernah menggambarkan tingkat peradaban saya diundang kuliah umum di Universitas Moskwa jadi sambil menuju ke Universitas di Universitas apa saya saya ke Universitas Moskwa Moskow Moskow ya di Rusia di Rusia jadi begitu saya anti atasnya ada Paluarit lalu saya tanya waktu sampai ke ruang rektor rektor saya tanya saya sebetulnya sambil berkanda cuma lama-lama jadi nyesel saya nanya saya nanya kenapa kok kan sekarang sudah demokrasi kok masih ada Paluarit di atas sana itu kan rektor itu heran sama saya sampai nyesel saya nanya kenapa karena dia jelaskan sejarah apa tidak ada memang Partai Komunis sudah tidak laku lagi jadi pemiluan pemilu yang lalu dia bilang hanya 3% yang memilih dan menurut surpi yang usianya di atas 70 semua jadi sudah tidak laku lagi Partai Komunis timbahnya komunisme sendiri pun cuma 3% orang itu kan tapi Paluarit yang di atas gedung itu untuk apa harus dihancurkan kan tidak perlu nah ini saya namakan tingkat peradaban ya kan coba di kita di kita dengan Paluarit itu di baju orang waduh itu benar-benar orang masih belum bisa terima gitu loh ini soal tingkat peradaban kita masih belum nyampe sehingga bisa menerima nah sebetulnya dalam sejarah Islam juga kan dulu zaman jahiliah begitu Nabi Muhammad diceritakan bagaimana Nabi Ibrahim menghabisi itu berhala-berhala nah kalau sampai nggak berhala harus dipotong semua kan tidak bisa begitu lagi nah ini tingkat peradaban sudah begitu maju sehingga ini dipahami di persepsi dilihat hanya sebagai seni jadi bukan soal keimanan dan sebagainya nah jadi ini soal tingkat peradaban kita masih kayak begini dan kita harus terima itu kenyataan sampai suatu saat nanti orang nggak lagi persoalkan yang begitu-begini gitu loh tapi mau menuju ke sana kan butuh enlightenment butuh pencerahan pencerahan ya bahkan dulu waktu saya ketua ada undang-undang pemilu yang melarang ex-anggota PKI untuk menjadi caleg nah itu undang pasal itu kami batalkan tahu nggak yang datang banyak ulama kiai-kiai menangis di depan saya heran kok Pak Jimli mencapai pasal ini iya saya bilang ini kan soal keadilan jadi organisasi dilarang ajarannya manusianya kan waktu dia jadi anggota dia kan bukan penjahat kecuali sesudah dilarang dia masih terus nah hal yang sama terjadi sekarang misalnya Hizbut Tahrir di Bupari coba lihat ada persekusi bahkan di kementerian dalam negeri ada surat edaran untuk kayak litsus mantan-mantan yang radikal anggota HTI kan tidak boleh boleh begitu ketika dia jadi anggota HTI HTI itu kan masih resmi itu masih halal jadi bukan kejahatan mantan anggota bukan kejahatan nah jadi kecuali kalau sesudah dibubarkan dia melawan dia itu lain jadi kita harus membangun tradisi ya kan keadilan yang benar jadi jangan persekusi jangan perlakukan orang sebagai musuh kecuali yang perilakunya melanggar hukum nah gitu anunya jadi jangan membuat labeling stigmatisasi pengalaman zaman order baru dengan XPKI sudah jadikan pelajaran juga untuk sekarang jangan di teru gitu loh ini soal tingkat peradakan sekali lagi ya baik terima kasih Prof Jimli Asidiki atas ya mungkin ini pencerahan ya yang mungkin ada ada satu yang mau dipesankan oleh Prof Jimli untuk untuk pihak-pihak para pihak ini terkait dengan rancangan undang-undang ini mungkin ya saya menyarankan buka ruang dialog itu jangan cepat-cepat membuat keputusan baik menerima atau menolak ya kan baik di forum DPR maupun forum pemerintah saya harapkan Pak Menko Polukam kan juga sudah membuat pernyataan akan memastikan apa namanya pasal yang memeras Sat Eka Sila dan Trisila itu tidak akan disetujui oleh pemerintah yang kedua TAP MPRS tentang larangan PKI akan muat jadi sudah bagus statementnya sudah bagus cuman menurut saya sebaiknya itu hasil dari sebuah proses dialog jadi pemerintah tampil mengumpulkan orang-orang yang berbeda ini karena kita ini punya keperluan untuk merekonsiliasi potensi perkecahan sekarang jadi saran saya kepada pemerintah dan kepada DPR dibikinlah suatu proses yang kadang-kadang proses itu sama atau bahkan lebih penting dari kesimpulan dari keputusan keputusan tarah dia dulu prosesnya dulu sehingga ganjelan-ganjelan bila perlu siapkan meja untuk digebuk ya kan digebrat gitu untuk digebrat gitu untuk dilampiaskan karena kita ingin semua orang tulus memikirkan kepentingan bersama untuk masa depan jadi bukan soal kalimatisasi titik komanya Pancasila bukannya titik komanya tab MPR misalnya ada ide yang mengingatnya itu bukan tab MPR yang larangan PKI tapi tab MPR nomor 1 tahun 2003 silah semua kata tab MPR itu kan nyakali nyakali supaya gak kelihatan yang PKI-nya padahal makna dari tab PKI itu simbolik penting bagi warga yang menolak ini jadi intinya dialog sedang sangat diperlukan oleh bangsa kita jadikan RUU ini sarananya gitu terima kasih baik terima kasih Prof. Jimli Asidiki apa yang sudah disampaikan Prof. Jimli Asidiki mudah-mudahan bisa dicerna dengan dingin gitu sehingga kita betul-betul menghadapi situasi yang seperti sekarang ini lebih kompak kita menunjuk peradaban yang lebih lebih naik lagi naik kelas lagi peradabannya lagi sehingga tidak terbelenggu oleh sejarah pertentangan terus-menerus sejarah pembelahan yang terus-menerus akan terjadi hingga kapan kita tidak tahu nah mudah-mudahan dengan salah satu kesnya contohnya adalah dialog di dalam rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila ini akan menjadi tempat bagi ruang publik seluas-luasnya untuk membicarakan sesuatu yang sangat mendasar bagi bangsa ini sekali lagi terima kasih Prof. Jimli Asidiki Assalamualaikum Assalamualaikum Sobat Medkom sayang sekali waktu kita terbatas pembicaraan yang menarik ini harus kami akhiri mudah-mudahan Anda bisa mencerna apa yang kami bicarakan tadi dan mudah-mudahan menjadi modal yang sangat berarti bagi kehidupan kita ke depan terutama kehidupan kebangsaan kita ke depan tetapi jangan khawatir pekan depan kami akan tetap hadir ke channel Anda melalui Youtube melalui Facebook Medkom.id juga di website medkom.id jangan lupa untuk senantiasa subscribe like share komen kemudian ketuk lonceng sebagai tanda notifikasi agar Anda mendapatkan video-video bermutu dari kami dari medkom.id saya Abdul Kohar Mohon pamit sampai jumpa selamat menikmati